hai assalamualaikum kembali lagi di channel crochet by wii di video berikut ini kita mau buat dompet HP benang kita pakai disini benang polycherry kemudian nanti kita akan memakai penrose di nomor empat langsung saja ke cara pembuatannya awali membuat slipknot kemudian 51 rantai setelah membuat 51 rantai kita skip satu lubang dari hakpen kemudian di lubang berikutnya buat sc lalu di ruas benang ini buat sc lagi nah ini terhitung sebagai satu dc Oke kita beri penanda di atasnya ini kemudian kita isi tiap-tiap lubangnya dengan satu dc sampai ke bagian ujung seperti ini lalu buat satu rantai kita balik buat lagi seperti di awal satu sc kemudian di ruas ini satu sc lagi beri lagi penanda di puncak sc kedua lalu isi lagi tiap-tiap lubangnya dengan satu dc sampai ke bagian akhir selamat menikmati selamat menikmati seperti ini seperti ini hampir sampai ke bagian ujung kita buka penandanya kita buat lagi dc di penanda lalu buat lagi satu rantai putar arah lalu buat lagi seperti di awal buat sc kemudian di ruas benang ini buat lagi sc jangan lupa kita beri penanda lagi lalu kita isi lagi tiap-tiap lubangnya dengan satu dc selamat menikmati kemudian kita buat sampai tinggi yang kita inginkan disini kita akan membuat 10 sampai 11 cm ya untuk tingginya seperti ini ini sudah kita buat dc bolak-balik kemudian penandanya ini kita mundurkan ke belakang lalu kita akan membuat sc berkeliling satu dua sc kemudian di bagian ini satu sc dua sc di bagian ini satu sc setelah sampai di bagian ini di bagian sudutnya kita isi dengan dua sc dalam satu lubang lanjut membuat satu sc di setiap lubang sampai ke bagian sudut berikutnya nanti di setiap sudut kita isi dengan dua sc dalam satu lubang dan kita ulangi lagi sampai ke bagian penanda akhir seperti ini ya nah di penanda terakhir kita isi dengan dua sc kemudian kita slip stitch dan kita potong benangnya kemudian kita bisa merapikan sisa benangnya ini lalu kita buat sebanyak dua peaches disini kita akan menggabung keduanya ini sudah kita beri penanda di setiap sudutnya kita akan membuat sc di tiga bagian ini dari bagian dalam seperti ini kita mulai saja buat slip stitch dan membuat satu sc di setiap lubang sampai ke bagian penanda berikutnya selamat menikmati sudah selesai menyambungnya atau menggabungnya ini kita balik nah sekarang kita akan membuat bagian penutup dan kantong HPnya untuk ukurannya ini disesuaikan dengan ukuran HPnya nanti hasilnya nanti hasilnya akan lebih kecil dari tinggi tasnya pertama kita buat slip knot kemudian kita buat rantai dengan hitungan genap lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya seperti ini di lubang berikutnya buat hdc di lubang berikutnya slip stitch lalu di lubang selanjutnya buat hdc hdc di awal tadi kita pertama membuat slip stitch ya nanti di bagian ujung kita akan jumpa dengan slip stitch lagi nah ini menyisakan satu lubang kita buat slip stitch jadi dia nanti di bagian awal dan akhir itu sama slip stitch dan slip stitch kita lanjut ke putaran berikutnya buat satu rantai kemudian kita putar arah karena tadi di putaran sebelumnya slip stitch berakhirnya maka di awalan putaran selanjutnya kita buat hdc terlebih dahulu lalu di lubang berikutnya buat slip stitch buat lagi hdc buat lagi slip stitch nah untuk putaran ini kan tadi di awal hdc berarti nanti di bagian ujung kita harus jumpa dengan hdc lagi seperti ini ya sudah mulai kelihatan motifnya ini seperti yang kita sebut tadi di bagian akhir ini sudah kita buat hdc kemudian satu rantai kita selang seling tadi di bawahnya kita berhenti di hdc sekarang di putaran selanjutnya kita awali dari slip stitch kalau slip stitch disini berarti di bagian ujungnya nanti kita akan bertemu dengan slip stitch kemudian satu rantai nanti kita putar arah karena kita berhentinya di slip stitch untuk di putaran selanjutnya kita buat hdc lagi nah ini dia ya nanti jadinya seperti ini 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 sudah pas kemudian kita akan buat sc berkeliling dengan membuat 2 sc di setiap sudutnya untuk bagian penutupnya nanti kita buat cara yang sama seperti ini tetapi ukurannya nanti sedikit lebih kecil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah kita buat sc berkeliling dan 2 sc di setiap sudutnya ini tinggal kita slip stitch kemudian kita akan membuat bagian sampingnya kita akan membuat sc bolak balik di 3 bagian ini kita mulai saja buat satu rantai kemudian kita buat 1 sc di bagian back loopnya 1 sc di setiap lubangnya tanpa tanpa ada penambahan lagi sudah sampai sini buat lagi satu rantai kita putar arah lanjut membuat 1 sc di setiap lubang di 3 bagian ini bagian samping kiri dan kanan dan juga bagian bawah kemudian disini kita akan menjahit bagian kantongnya ini sudah kita ukur terlebih dahulu kita akan menjahitnya dengan rapi untuk bagian penutupnya nanti tinggal kamu jahit saja dengan cara melipat sedikit bagian bawahnya ya selamat menikmati dan ini dia hasilnya sudah kita pasang inner done resletting untuk bagian cantolan ini tinggal kita jahit di bagian depan dan belakang kiri dan kanan kemudian kita buat satu lagi cantolan untuk bagian sampingnya ya oke terima kasih yang sudah menonton dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya wassalamualaikum, bye bye